Bagi Anda yang sedang menunggak cicilan kredit sepeda motor, kuas padan saat melaju di jalan raya patut lebih ditingkatkan. Penyebabnya, kini banyak gerombolan dep kolektor yang mengintai Anda di semua penjuru jalanan. Bahkan mereka tak segang berrampas sepeda motor di tengah jalan. Berikut penelusuran tim redaksi kontroversi. Buruknya sarana transportasi umum di Indonesia menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan alat transportasi individual, salah satunya sepeda motor. Tahun 2006, jumlah sepeda motor di Indonesia baru sebanyak 32 juta unit lebih. Namun 4 tahun kemudian, jumlah sepeda motor sudah bertambah 2 kali lipat, menjadi 61 juta unit lebih. Proses kredit yang terbilang mudah disinyalir sebagai penyebab pesatnya peredaran sepeda motor di jalan raya. Namun, mudahnya proses kredit ternyata juga berdampak pada banyaknya kasus gagal bayar, hingga kasus penggelapan sepeda motor. Baru-baru ini, aparat Polres Bima Nusa Tenggara Barat menggerbek rumah seorang warga yang diduga sebagai pelaku penggelapan sepeda motor. Modusnya, kredit sepeda motor yang menunggak diduga dialihkan ke pihak lain, tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan. Walau disertai perlawanan, aparat akhirnya tetap bisa menyita 2 sepeda motor yang diduga dikelapkan. Modus lainnya yang lebih kerap ditemui adalah upaya mengempelang dari kewajiban membayar cicilan sepeda motor. Bagi para pengempelang cicilan, perusahaan yang memberikan kredit biasanya sudah menyiapkan sederet algojo yang siap memburu debitur dan merampas kendaraan mereka di tengah jalan sekalipun. Dalam tahap inilah, tak jarang aksi kekerasan pun terjadi. Peristiwa semacam itu pernah dialami Henra. Tanpa ampun, para dep kolektor langsung merampas sepeda motor yang sudah masuk dalam list penunggak cicilan. Dia langsung ngerangkul aja, ngerangkul aja kayak berat kayak gitu, maling bener-bener maling gitu dirangkul kita. Ikutnya dong, ikut-ikut, ikut. Ya apa saya bilang, ya apa sabar Pak, saya nggak akan lari, saya ikut bapak gitu. Ini motor bapak bawa aja, saya ikut bapak, tetap saya ikut bapak. Para dep kolektor biasanya akan mencari target kemanapun mereka berada. Keberadaan para dep kolektor penunggak motor ini sebenarnya tidak sulit dikenali. Mereka biasanya berkumpul di pinggir jalan atau di kawasan lampu merah sambil terus mengamati lalu-lalang kendaraan. Ciri khas yang menyertai para dep kolektor sepeda motor ini adalah buku tebal, polisi nomor polisi sepeda motor yang menunggak, telepon genggam, serta tentu saja sepeda motor yang akan digunakan untuk mengejar mangsa buruannya. Kita tinggal nunggu, terus kita lihatin plat nomornya yang bermasalah, kita ketik di alat kita ini, nanti keluar. Kalau keluar ada kita kejar. Baru nelpon kantor, masih aktif, apa enggak? Kalau aktif ya kita bawa ke kantor. Kalau enggak ya kita minta maaf, salah kan namanya. Proses penarikan kenaraan dari para penunggak kredit tidak selamanya berjalan mulus, bahkan lebih sering diwarnai penolakan. Tak jarang debitur berusaha melarikan diri atau bahkan melawan. Hal itulah yang akhirnya berujung pada tindak kekerasan. Cuman saya apalangin langsung, biar dia enggak bisa jalan. Ada yang baik, karena dia enggak kesalah, dikasih. Ada juga banyak yang melawan, yang ajakkan berkelahi. Pernah berkelahi? Pernah. Tapi daripada kita repot situ, kita bawa ke kantor polisi. Mungkin kalau dia kesel, sudah diberhenti terus masih kabur, mungkin bisa ditendam. Dalam menjalankan aksinya, para dep kolektor sepeda motor ini memiliki surat penarikan yang berasal dari perusahaan pemberi kredit. Bahkan tidak hanya dari satu perusahaan, mereka juga memegang daftar kendaraan bermasalah dari berbagai perusahaan pembiayaan. Maklum saja, semakin banyak kendaraan yang berhasil ditarik dan diserahkan ke perusahaan, maka berarti semakin besar pula pendapatan yang akan mereka dapatkan. Dibayarnya per unit, tergantung kondisi motor, terus tergantung lesingannya apaan dia. Ini kita pulangin ke kantor, motor dalam keadaan sehat, kita bisa dibayar satu setengah per unit. Jadi gaji kita ada di situ. Tindak tanduk mereka yang terkesan penuh kekerasan tentu menimbulkan tanda tanya, seputar asal-usul mereka. Ternyata, para debt kolektor sepeda motor ini memang bukan pegawai resmi dari perusahaan pembiayaan atau lesing. Mereka adalah pihak ketiga yang sengaja diminta perusahaan untuk menarik sepeda motor yang menunggak lebih dari 4 bulan, atau biasa dikategorikan dalam kelompok penunggak C4. Saya yakin semua finance company tidak meminginkan penarikan. Dan pada saat memberikan pembiayaan atau kredit, finance company tidak pernah berpikir untuk melakukan penarikan. Jadi betul-betul itu adalah upaya terakhir. Sudah diberikan surat peringatan, diingatkan melalui telpon, dikunjungi, dan itu adalah upaya terakhir saja. Dalam pandangan pakar hukum perdata, penarikan kenaraan termasuk oleh para debt kolektor pada dasarnya tidak melanggar hukum. Namun mekanisme yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu undang-undang tentang jaminan fidusian. Kalau misalkan debitur tidak mau dengan sukarela menyerahkan benda atau barang yang akan dieksekusi, maka tetap harus meminta aparat penegak hukum. Kenapa? Yang bisa melakukan upaya paksa itu hanya aparat penegak hukum. Orang perorangan pribadi tidak boleh melakukan, tidak punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Sementara itu, kepolisian tetap bersikukuh bahwa aksi debt kolektor merupakan ranah perdata, sehingga kepolisian tidak bisa ikut campur. Namun, jika penarikan itu berujung tindak pidana, maka setiap pihak yang terlibat akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sejauh apa yang dilakukan itu memenuhi unsur pelanggaran hukum, apalagi hukum pidana tentunya, ya bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Siapapun para penunggak kredit sepeda motor, kini ancaman penarikan paksa di jalan raya oleh preman berizin sangat nyata adanya. Dengan fakta itu, kesadaran para debitur untuk tertib dalam membayar kewajibannya tentu menjadi keniscayaan. Namun, hal yang juga tak kalah penting untuk dilakukan adalah ketegasan polisi dalam penegakan hukum bagi para pelaku kekerasan, sehingga aksi main hakim sendiri tidak semakin merajelela. Tim Liputan Trans 7